Hadiri acara pembinaan kelompok UMKM di Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi berharap kegiatan ini dapat mendorong warga Jambi menjadi pelaku usaha untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Wakil Wali Kota menghadiri sekaligus membuka kegiatan pembinaan kelompok UMKM di Kota Jambi sekaligus memberi samputan dengan tema sinkronisasi data pelaku usaha mikro kecil menengah pinaan Kota Jambi yang dilaksanakan Senin 20 Maret 2023. di halaman Dinas Tenaga Kerja, Kooperasi, dan UMKM Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan, UMKM, dan Kooperasi Komari serta jajaran dan penggiat UMKM. Maulana menyampaikan untuk mengembangkan UMKM di Kota Jambi dengan satu metode yaitu pembentukan kelompok-kelompok agar pemerintah mudah dalam mengawasi, membina, dan memberi bantuan tepat sasaran. Ia juga berharap pembinaan ini dapat mendorong warga Kota Jambi menjadi pelaku usaha karena pertumbuhan ekonomi Kota Jambi saat ini sedang baik. Satu metode yaitu pembentukan kelompok-kelompok supaya mereka bisa berjalan sama-sama sehingga pemerintah dalam mengawasi, membina, memberikan bantuan lebih fokus karena kita ingin semuanya tepat sasaran yaitu benar-benar UMKM ini adalah warga Kota Jambi yang membutuhkan pembinaan dan kita dorong mereka semua untuk menjadi pelaku usaha karena pertumbuhan ekonomi kita sedang baik-baiknya sekarang di Mahkamah 29 kita ingin mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi usus di banyak titik sehingga UMKM bisa mengisi ruang-ruang tersebut ruang-ruang terbuka hijau, ruang-ruang kawasan ekonomi usus yang terus akan kita kembangkan seperti pembangunan pedestrian di semua jalan-jalan protokol di samping melebarkan jalan, membuat daya nasa tertutup lebih bersih, lebih rapi semua kita akan dorong bahwa setiap pembangunan harusnya punya efek terhadap pembinaan kawasan